Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Aku akan meneruskan certia anak Tang San yang bernama Tang Wulin. Saat ini Tang Wulin berusaha meningkatkan levelnya menjadi 40 dan mendapatkan cincin roh kekuatan naga Overlord. Dan inilah ceritanya. Hei, Tang Wulin tersentak kaget. Dia sudah mendarat di permukaan. Pada saat yang tepat kakinya menyentuh tanah, dia tidak punya pilihan selain berguling dengan Gu Yue segera. Kekuatannya mengesankan, terutama karena ia berhasil meniadakan 70% dari kecepatan jatuh mereka ketika mereka mendarat. Dia berpegangan pada Gu Yue saat mereka terus berguling, guling di lantai, rumput lembut membantu melindungi kejatuhan mereka. Sesaat berlalu ketika mereka berbaring di sana setelah berhenti total. Tang Wulin berbaring di rumput blue silver, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan sementara Gu Yue berbaring di sampingnya dengan senyum manis di wajahnya. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kamu bertingkah sangat aneh, kata Tang Wulin agak tak berdaya. Gu Yue berbicara sambil tersenyum, ada beberapa hari dalam sebulan ketika seorang gadis berperilaku seperti itu. Tepuk tangan untuk kamu jika kamu dapat memahami segalanya di dunia ini. Petik 2 Beberapa hari apa itu? Tang Wulin berbalik dan melihat ke arah Gu Yue. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun melihat senyum di wajahnya. Beberapa hari itu memang, pipi Gu Yue memerah. Aku tidak mengerti, jawab Tang Wulin bodoh. Tidak perlu bagimu untuk mengerti, balas Gu Yue dengan tidak menyenangkan. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bisakah kita melanjutkan? Jika tidak, maka kami mungkin juga menarik diri. Kamu tidak bekerja dengan aku di sini, dan rasanya mengerikan. Petik 2 Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Baiklah, aku tidak akan macam, macam denganmu lagi. Sementara itu, mereka tiba, tiba menyadari bahwa langit yang semula cerah tiba, tiba menjadi gelap. Mereka berbalik dan melihat ke bawah tanpa sadar. Keduanya langsung ngeri dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah kepala humongous, menurunkan ke bawah saat melihat sepasang manusia kecil di tanah dengan mata sebesar tangki air. Makhluk macam apa ini? Tang Wulin menarik Gu Yue saat mereka berguling dan melompat tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada banyak penutup karena begitu banyak pohon baru saja ditabrak oleh kawanan babi berlian. Mereka dapat dengan jelas melihat seluruh bentuk makhluk yang mengjulang ini. Itu adalah raksasa, raksasa setinggi 60 meter dengan tubuh seluas bukit. Ada sisik hitam ke abu, abuan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, masing-masing berbentuk tidak teratur. Kepalanya yang mengerikan hampir seperempat dari panjang tubuhnya, dan sepasang mata kolosalnya sedikit bingung ketika melihat manusia, manusia yang tampak begitu kecil. Itu menyeret ekor yang tebal dan kuat di belakang punggungnya, dan mulutnya yang agak menganga cukup besar untuk menelan bahkan yang terbesar dari Diamond Boar yang pernah mereka temui sebelumnya. Tang Wulin memarahi dirinya sendiri secara diam, diam. Kenapa dia tidak menggunakan akal sehatnya? Tentu saja, makhluk di hutan ini yang mampu membuat kawanan Diamond Boar lari untuk hidup mereka tentu tidak akan mudah untuk ditangani. Gigi putihnya yang mengerikan, setajam pisau di dalam mulutnya yang besar, berlumuran darah segar. Jelas bahwa makhluk itu baru saja berburu sesuatu. Mengaum. Tanpa berkata apa, apa, monster itu melebarkan mulutnya dan mengeluarkan raungan mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Suara dentumannya berubah menjadi gelombang suara menakutkan yang langsung menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Ini sangat kuat. Tidak ada cara baginya untuk menentukan peringkat binatang jiwa musuh ini karena sejauh Tang Wulin ingat, tidak ada binatang jiwa seperti ini. Naga Tuan. Itu adalah penguasa naga elemental. Suara Gu Yue bergema di telinga Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya perak, mereka berdua menghilang ke udara. Ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di sebelah pohon tumbang. Tang Wulin bertanya dengan lembut, apakah kamu yakin makhluk ini adalah naga unsur? Aku yakin. Aku tidak berharap binatang seperti itu ada di platform roh kenaikan. Naga Overlord seharusnya binasa di zaman kuno. Itu sebabnya tidak ada pengantar untuk itu di buku pelajaran kami sekarang. Aku membacanya di perpustakaan platform spiritual Ascension. Overlord dragon yang sudah dewasa setara dengan keberadaan naga raksasa. Aku pikir yang satu ini memiliki basis budidaya 10.000 tahun, tetapi bahkan binatang jiwa 100.000 tahun biasa belum tentu lebih kuat. Kami dalam masalah besar sekarang. Ini memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Petik 2. Mari kita berjuang untuk kesempatan terakhir. Jika garis keturunan aku tidak mempengaruhinya maka kamu harus segera melarikan diri dari medan perang. Saat Tang Wulin berbicara, ia mendorong pohon itu ke samping dan melompat dengan cepat ke udara. Sudah, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa naga tuan sedang mendekat. Itu adalah makhluk yang sangat besar namun, tidak membuat suara ketika berjalan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Mengaum, suara gemuruh naga yang berani keluar dari mulut Tang Wulin. Dia melompat ke udara dan melepaskan esensi darahnya secara instan. Itu adalah tubuh naga emasnya. Gelombang tebal esensi darah segera meledak. Fluktuasi Golden Dragon Blutlin, nyam melonjak ke atas ketika dia dengan sengaja membalikkan esensi darahnya. Telapak tangannya terangkat ke langit saat kepala naga emas raksasa muncul. Itu naga emas mengejutkan surga. Golden Dragon Socks the Heavens yang diluncurkan oleh Tang Wulin tidak ditujukan pada Overlord Dragon. Sebaliknya, itu ditujukan ke langit. Dia bisa merasakan bahwa dia benar, benar tidak mampu melawan makhluk yang dihakimi berdasarkan ukuran binatang itu dan deskripsi Gu Yue. Dia benar, benar diungguli, jadi satu, satunya kesempatan adalah untuk mengintimidasi itu. Dia hanya bisa berharap ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Golden Dragon Socks the Heavens mampu melepaskan esensi darahnya pada skala terbesar, jadi dia tahu bahwa keberhasilan rencananya bergantung pada satu gerakan ini. Seperti yang diharapkan, Overlord Dragon sudah ada pada mereka ketika Tang Wulin melompat. Sepertinya binatang itu belum pernah melihat manusia sebelumnya dan mendekati karena penasaran, tidak terburu, buru untuk menyerang. Gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Tang Wulin dan Gu Yue terlalu lemah untuk mengancamnya, jadi rasanya tidak perlu menyerang balik. Mengaum, Overlord Dragon mengangkat kepalanya dan meraung marah mendengar suara gemuruh naga pemberani Tang Wulin. Gelombang kejut yang kuat bahkan mengubah warna langit. Tang Wulin bisa merasakan esensi darah dilonjakan tubuhnya, tetapi diikuti dengan keinginan kuat untuk membebaskan dirinya dari segel raja naga emas. Mengaum, yang mengherankannya, kepala naga emas yang dibawa Tang Wulin dari naga emas mengejutkan surga yang meraung atas kemauannya sendiri. Dibandingkan dengan raungan Tang Wulin, raungan naga ini jauh lebih kuat, dengan cara yang superior. Bahkan ada perasaan membanjiri langit dan bumi. Suara raungannya tentu tidak sekencang naga tuan, tetapi suara gemuruh yang jernih dan merdu itu tidak tertutup sama sekali. Tang Wulin bisa merasakan semburan energi keluar dari tubuhnya, mendorongnya ke atas dan untuk sementara menangguhkannya di udara. Kemudian, yang mengejutkannya, Overlord Dragon Raksasa, yang tingginya lebih dari 60 meter, berbaring dan menundukkan kepalanya yang besar ke arahnya. Bintik cahaya keemasan bersinar di tengah kepala Overlord Dragon. Tang Wulin tertegun sejenak. Tiba-tiba, ada suara yang datang dari dalam dirinya yang sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi tubuhnya melayang tak terkendali ke arah kepala Raksasa Overlord Dragon. Cahaya keemasan di tengah kepala Overlord Dragon bersinar lebih terang dan lebih cerah. Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa itu tampaknya skala berbentuk berlian. Sisik pada tubuh Tuan Naga semuanya tidak teratur. Sebagian besar berbentuk oval atau setengah lingkaran. Hanya skala tunggal yang bersinar, berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu adalah warna yang luar biasa dan berbentuk seperti berlian. Bentuknya persis seperti sisik Tang Wulin, dengan ujung dan sudutnya, dan penuh dengan tekstur. Ini, The Overlord Dragon mengangkat kepalanya yang sangat besar dan menatapnya dengan sepasang mata merah. Tang Wulin merasa sedikit gugup. Dia sudah bisa merasakan bahwa dia mampu mengambang sekarang, bukan karena kemampuannya sendiri tetapi dari kekuatan jiwa Tuan Naga. Makhluk itu benar, benar tangguh. Paling tidak, itu adalah yang paling kuat dari semua makhluk jiwa yang pernah dihadapi Tang Wulin sejauh ini. Seberapa efektif pengaruh garis keturunan aku padanya. Hati Tang Wulin berdetak kencang. Meskipun dia mengandalkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan banyak binatang jiwa sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi Naga Tuan dengan pangkat seperti itu. Pengaruh garis keturunan itu efektif pada semua binatang berjiwa naga dan jiwa bela diri, tetapi dibatasi oleh pangkalan basis budidayanya. Misalnya, garis keturunan Golden Dragon, yang mampu mempengaruhi Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo, namun kedua Douluo yang dihormati itu hanya sedikit terpengaruh. Dia mungkin bisa lebih mempengaruhi mereka jika dia meningkatkan basis kultifasinya ke peringkat mereka. Naga itu menatap Tang Wulin. Manusia dan binatang itu terkunci dalam kebuntuan. Tang Wulin sudah merenungkan dalam hatinya sekarang, jika ia dihancurkan oleh Naga Tuan, bagaimana penderitaan yang dideritanya akan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sudah naik ke peringkat Laut Roh sekarang, kejadian ini pasti tidak akan mengurangi rasa sakit yang dideritanya, dan mungkin itu bahkan akan memperkuatnya. Satu adalah pisau dan aku adalah ikannya. Inilah yang dirasakan Tang Wulin pada saat itu. Dia hanya bisa mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan naga emas mengejutkan surga. Setetes keringat dingin mengalir di kepalanya. The Overlord Dragon melebarkan mulutnya perlahan. Karena kedekatannya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat bahwa masing-masing giginya yang besar memiliki panjang beberapa meter dan akan membutuhkan dua orang untuk membungkus diri mereka di sekitarnya. Gigi putih mengerikan itu berlumuran darah dan potongan, potongan daging. Tang Wulin berpikir bahwa naga itu bahkan dapat menghonsumsi bukit dalam satu tegukan saat ia menyaksikan mulutnya melebar semakin banyak. Oke kita lanjutkan cerita selanjutnya. Naga Overlord yang hilang ini akan ditangkap Tang Wulin dan dijadikan cincin roh. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Stresnya terlalu banyak. Tang Wulin sudah berpikir untuk menekan tombol melarikan diri. Setidaknya masih ada peluang untuk melakukannya sekarang. Namun itu juga pada saat ini dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya lumpuh. Semburan energi yang tidak biasa terpancar dari tubuh Tuan Naga dan membentuk koneksi aneh dengan pembalikan esensi darahnya. Tang Wulin merasa seperti dipukul dengan mantra imobilisasi. Dia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia secara efektif dianggap tidak mampu melarikan diri dari platform kenaikan roh sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia hanya bisa melongo tanpa bisa berkata, kata ketika dia melihat mulut naga semakin melebar tepat di depan matanya. Dia bisa membunuhku hanya dalam satu tegukan. Tang Wulin tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya dikunyah oleh gigi yang begitu besar. Sementara itu, Overlord Dragon bergerak. Kepalanya yang besar tiba, tiba didorong ke depan dengan mulut terbuka lebar. Ini sudah berakhir. Pikiran Tang Wulin benar, benar kosong. Dia bisa merasakan ketika gelombang kekuatan luar biasa menyembur, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Swosh! Tang Wulin naik ke udara dan ada kegelisahan yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya. Meskipun demikian, napasnya telah pulih, dan ia tidak merasakan sakit. Dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya saat dia dengan cepat menggeser kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Dia bisa dengan jelas melihat naga tuan menutup mulutnya saat dia jatuh. Lidahnya yang tebal baru saja tertarik ke rahangnya yang menganga. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tang Wulin basah kuyuk. Apa? Itu tidak berusaha menggigitku tetapi menjilatku. Tang Wulin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia merasa lega seolah, olah dia baru saja secara ajaib lolos dari kematian. Kepala raksasa tuan naga menjorok ke depan tepat pada waktunya untuk menangkap Tang Wulin saat ia jatuh dari langit. Tang Wulin mendarat tepat ke skala emas berbentuk berlian. Tangannya didorong ke bawah untuk menstabilkan tubuhnya. Saat dia menekan skala emas, naga itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengguncang seluruh hutan. Tang Wulin tiba, tiba bisa merasakan emosi makhluk itu. Itu bersorak. Itu sangat senang dan bersemangat. Entah dari mana, warna emas muncul di tubuh Tang Wulin. Tubuh naga emas melepaskan cincin jiwa berwarna emas yang lembut. Warna menyebar ke skala pada dahi Overlord Dragon dan kemudian ke seluruh tubuhnya. Fluktuasi esensi darah dalam tubuh Tang Wulin tumbuh semakin kuat. 14 segel yang belum dibuka sedikit bergetar. Sebuah kekuatan yang tak terduga memancar dari kedalaman esensi darahnya dan dilepaskan ke tubuhnya. Overlord Dragon yang besar tampaknya merasakan kekuatan saat perlahan berlutut, lalu berbaring tengkurap di tanah. Tang Wulin berdiri tanpa sadar dan kemudian melompat turun dari kepala naga. Setelah mendarat, dia berbalik untuk menghadapi makhluk besar itu dan mendapati bahwa seluruh tubuhnya sekarang berwarna emas. Apa yang terjadi setelah Tang Wulin yang mencengangkan itu? Overlord Dragon perlahan menutup matanya yang besar, dan Tang Wulin bisa dengan jelas melihat bahwa mereka dipenuhi dengan kelegaan saat mereka menutup. Segera setelah itu, tubuh raksasa mulai memudar. Aliran asap emas melayang keluar dari skala berbentuk berlian di dahinya dan terbang menuju Tang Wulin. Warna emas memenuhi udara dan menutupi seluruh tubuh Tang Wulin. Dia merasa seperti aliran kekuatan aneh yang sepertinya meresap ke dalam dirinya. Dia tidak bisa melakukan apa, apa ketika kekuatan semakin kuat. Dalam sekejap, awan asap emas benar, benar mengelilinginya, dan tubuhnya menyerap mereka seperti lautan besar. Gu Yue sudah berjalan keluar dari pohon di samping sebelumnya. Dia sedikit terkejut melihat adegan luar biasa yang terjadi di depannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa lupa bahwa Overlord Dragon adalah penguasa dari naga tanah karena garis keturunan Raja Naga Emas menembus tubuhnya. Itu tidak murni, tetapi itu satu, satunya. Petik 2. Awan asap emas bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur, angsur menghilang. Visinya tidak lagi terhalang, Tang Wulin kagum menemukan bahwa Overlord Dragon Raksasa telah menghilang. Seolah, olah itu tidak ada di sana sama sekali, jika bukan karena jejak kaki belakang yang sangat besar yang ditinggalkan naga itu. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Dia memusatkan pandangan batinnya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. 14 segel Raja Naga Emas yang tersisa masih kokoh seperti sebelumnya dan tidak ada perubahan pada kekuatan jiwanya. Esensi darahnya masih riang tetapi tidak meningkat. Tanpa berpikir, ia melepaskan cincin jiwanya, tetapi tidak ada perubahan di sana juga. Jadi, apa yang terjadi dengan awan emas yang menyatu dengan tubuhnya? Apa itu tadi? Meskipun ini terjadi di platform kenaikan roh, hampir semua yang lain tidak nyata. Jiwa rohnya dan cincin jiwanya tidak ditingkatkan. Rasanya seperti tidak ada yang pernah terjadi, namun Tang Wulin hampir sepenuhnya yakin bahwa sesuatu telah memasuki tubuhnya. Sesuatu yang tidak bisa dia pahami. Setidaknya krisis yang dibawa oleh Tuan Naga telah berlalu. Tang Wulin menghembuskan napas lega, keinginan untuk melampiaskan perasaannya yang sebelumnya telah hilang karena kejutan itu. Sekali lagi, dia harus berdamai dengan kekuatannya sendiri. Dia masih tidak berarti di dunia ini, dan masih jauh dari menjadi salah satu elit. Karena itu, dia menduga bahwa bahkan guru Wu akan melarikan diri jika dia menabrak naga Tuan. Makhluk itu terlalu kuat. Tang Wulin berbalik untuk melihat Gu Yue yang berdiri di kejauhan dan menemukan bahwa dia juga menatapnya. Dia buru, buru berlari ke sisinya. Apakah kamu melihat itu? Bagaimana naga Tuan menghilang? Apakah kamu tahu apa yang telah terjadi? Aku tidak merasa apapun dalam diri aku telah berubah, kata Tang Wulin bingung. Gu Yue menggelengkan kepalanya dan menjawab seolah tenggelam dalam pikirannya, Aku hanya merasa itu menyatu denganmu dengan paling rela. Sama seperti bagaimana roh-roh dan jiwa menguasai kesepakatan ketika platform kenaikan roh pertama kali dibangun. Itu hanya dapat diselesaikan ketika kedua pihak melakukannya atas kehendak sendiri. Di sisi lain, kami sudah melakukannya satu sisi sekarang. Petik 2. Tang Wulin tertawa ketika berkata, Masih tidak mungkin untuk berubah menjadi jiwa rohku, kan? Aku belum mencapai peringkat 40. Petik 2. Gu Yue tersenyum. Aku juga tidak tahu tentang itu. Ngomong, ngomong, bagaimana kita bisa mencegahnya makan dari kita? Bisakah kita istirahat sebentar? Petik 2. Tang Wulin duduk di tanah. Tentu saja kita harus. Kamu tidak tahu betapa takutnya aku sebelumnya. Aku ketakutan. Kami bahkan tidak tahan dengan suara gemuruhnya, Membiarkan serangan frontal saja. Biarkan aku istirahat sebentar dulu. Aku ragu ada makhluk jiwa lain yang berani datang ke sini setelah semua kemarahannya menderu sebelumnya. Sepertinya manajemen platform kenaikan roh ini bermasalah. Ini hanya platform perantara kenaikan roh, jadi bagaimana itu? Tang Wulin terputus ketika dia tiba, tiba merasa pusing. Seolah, olah langit dan bumi berputar, dan ruang di sekelilingnya tampak menjadi bengkok. Gu Yui merasakan hal yang sama. Keduanya mengenakan ekspresi terkejut sebelum semuanya memudar menjadi hitam saat mereka kehilangan kesadaran. Seluruh proses tampaknya sangat singkat. Ketika mereka sekali lagi membuka mata mereka, Mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pagoda roh di mana mereka telah memasuki platform kenaikan roh sebelumnya. Penutup palka terbuka, dan Gu Yui memanjat keluar dari dalam. Apakah kita sudah dikirim kembali? Tang Wulin berbalik dan duduk. Dia terkejut melihat bahwa tempat itu dipenuhi dengan orang, orang yang berdiri di sekitarnya. Mereka dipimpin oleh guru Gu Yui, Leng Yao Zhu, wakil kepala spirit pagoda yang diberi judul Heavenly Phoenix Douluo. Tang Wulin duduk dan menemukan bahwa semua orang menatapnya. Tatapan Leng Yao Zhu terbakar saat dia menatapnya. Jangan panik, ada kecelakaan di pagoda roh. Kami akan menyelidiki sebentar. Datang dan ikuti aku, kalian berdua. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, like, dan share. Terima kasih.